Intro Halo Teders, jumpa kembali dengan Jul Alans dalam VBish Morning Call Meningkatnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat air pekan lalu ke posisi tertinggi 8 minggu naik 2,12% Mengangkat bursa AS yang perdagangan sebelumnya anjlok oleh aksi jual Dan air pekan lalu indeks Dow Jones naik 1,03% yang diperkuat oleh saham Apple Dan S&P 500 naik 1,09% yang diperkuat oleh saham-saham sektor tambang Dan Nasdaq mengalami penguatan 1,29% yang juga diperkuat oleh saham-saham bioteknologi Dan untuk perdagangan bursa saham Asia pada pagi hari ini dibuka mix Dimana bursa saham Jepang libur memperingati hari nasional Jepang Soade Dan Kospi mengalami penguatan 0,3% yang diperkuat oleh saham-saham blue chips Setelah data current account bulan April dirilis positif Dan bursa saham Australia S&P 200 turun 0,24% yang dilemahkan oleh saham-saham perbankan Dari pasar komoditas air pekan lalu harga emas mengalami penurunan 0,5% Ke posisi 1.175,30 USD per try ounce Yang disebabkan penguatan dolar pasca data-data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis positif Air pekan lalu Namun harga minyak mentah anjlok 0,8% Ke posisi 59,15 USD per barel Setelah rilis data operasi pengeboran Amerika Serikat Yang mengalami penurunan yang memicu meningkatnya pasokan minyak mentah Amerika Serikat Dan untuk pasar falas, kursus dolar Amerika Serikat berhasil menguat dari pelemahan 2 bulan terendah terhadap major currency Setelah data-data positif dirilis pada hari pekan lalu Seperti data sektor manufaktur dan belanja konstruksinya Namun pagi hari ini kita bisa melihat euro terhadap USD turun 0,15% ke posisi 1,182 Panceling terhadap USD naik 0,03% ke posisi 1,5144 Dan USD terhadap yen mengalami penurunan 0,02% ke posisi 1,120,14 Dari pasar modal Indonesia setelah ISG air pekan lalu ditutup melemah 0,37% ke posisi 5,086,43 Hari ini kami memperkiraan ISG mengalami penguatan imbas penguatan di bursa saham global Dalam kisaran support 5,000 sampai 5,050 Kisaran resisen di 5,300 sampai 5,320 Saham-saham yang menarik yang perlu diperhatikan pada hari ini Ada saham KLBF, saham Silo, SSMS dan saham SMRA Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Vibis